Kita ke sorotan lain saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka mantan Kepala Beacukai Makassar, Andi Pramono, kembali di periksa KPK. Andi Pramono tiba di KPK sekitar pukul 10 pagi tadi. Ini adalah kali kedua Andi Pramono mendatangi KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus yang menjerat mantan Kepala Beacukai Makassar ini karena harta kekayaannya yang mencapai 13,75 miliar rupiah dan keluarganya kerap pamer barang mewah di media sosial. Sebelumnya dalam penyelidikan kasus gratifikasi, KPK menyita sejumlah harta milik Andi Pramono. Tiga unit mobil, Hammer, Toyota Roadster, dan Morris Mini disita saat rumah Andi dibatam di geledah KPK. Dari tiga mobil itu, hanya satu mobil yang dilaporkan di LHKPN. Dalam pengembangan selanjutnya, KPK kembali menyita aset Andi di antaranya satu unit mobil Toyota Land Cruiser dan tujuh tas mewah. Penyitaan aset ini dilakukan sebagai pengembangan penanganan perkara, dugaan gratifikasi, dan pencucian uang.